Intro Prediksi Lazio vs A9 25 Januari 2023 Lazio akan menjamu A9 di Sadio Olimpico pada pekan ke-19 seri A 2022-23 Pertandingan Liga Italia antara Lazio vs A9 ini akan live Rabu 25 Januari 2023 jam 2 lewat 45 WIB Lazio percaya diri menatap duel sulit ini Sementara itu Milan perlu memperbaiki permainan mereka jika ingin meraih hasil yang positif Lazio selalu menang tanpa kebobolan dalam dua laga terakhirnya Pekan lalu Lazio mengalahkan tua rumah Sassuolo 2-0 lewat penalti Mathia Zakani dan gol Philippe Anderson Setelah itu Lazio menaklukkan boloknya 1-0 melalui gol tunggal Philippe Anderson di babak 16 besar Kupa Italia Performa Lazio lebih baik daripada A9 yang selalu gagal menang dalam 4 laga terakhirnya Dalam 4 laga terakhirnya itu Milan ditahan AS Roma 2-2 Dikalahkan Torino 0-1 di Kupa Italia Imbang 2-2 dengan Lecce Dan dipecundangi Inter Milan 0-3 diajang Super Kupa Italiana Jika sampai kembali gagal menang Maka Milan akan semakin kesulitan bersaing di papan atas Milan membutuhkan hasil positif di bukota Bisakah mereka meraihnya? Dari data statistik, tak ada hasil seri dalam 9 pertemuan terakhir Lazio dan Milan di semua kompetisi Lazio menang 3 kali dan Milan menang 6 kali Lazio juga cuma menang 4 kali dalam 9 laga terakhirnya di seri A Lazio cuma menang 1 kali dalam 4 laga kandang terakhirnya di seri A Sedangkan Milan tak terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya di seri A Milan juga selalu menang dalam 3 laga terakhirnya melawan Lazio di semua kompetisi Prediksi skor akhir, Lazio vs A9 1-2 Kejutan A9 sudah jalankan langkah pertama guna tikung Zaniolo dari incaran Tottenham Tottenham Hotspur A9 sudah jalankan langkah pertama guna bajak pemain AS Roma Nicolo Zaniolo dari incaran Tottenham Hotspur Raksasa Liga Italia A9 tampaknya tengah berbenah demi memperbaiki squad mereka untuk menjalani musim sibuk di para kedua selesai Piala Dunia 2022 Rampung Pemain yang didatangkan di bursa transfer jelas bakal mencari kunci kesuksesan setiap tim Tak terkecuali A9, bila bintang anyar itu pemain yang tepat untuk didatangkan ke San Siro Baketiban durian runtuh, A9 dibuat bahagia baru-baru ini ya Setelah gelandang Lion Hotsum Hour sudah meminta agen untuk mencoba dan mewujudkan transfernya ke Rosneria Dikabarkan oleh Calcio Mercato, pria berusia 25 tahun tersebut telah menjadikan Milan sebagai klub yang bakal ditujunya sebagai petualangan selanjutnya Tentu hadirnya pemain baru yang tepat bakal menjadi kunci A9 mengejarkan tertinggalan poin dari Napoli di posisi puncak lasemen di Liga Italia 2022-2023 ini ya Sementara itu, direktur oleh Raga A9, Frederic Massara, dipercaya menjadi peminat bakat bintang Liga Perancis tersebut Alasannya adalah Hotsum Hour merupakan pemain yang memiliki stamina yang luar biasa Serta dikenal dengan keserbabisaan dan kemampuan teknisnya dalam membawa bola Namun, fans Rosneri tampaknya bisa saja mendapatkan kabar bahagia selain bakal merapatnya Hotsum Hour ke San Siro Pasalnya, A9 sedang menjalankan langkah pertamanya untuk menculik gelandang serang AS Roma Nicolo Zaniolo dari incaran Tottenham Hotspur Sebuah laporan mengklaim bahwa Direktur A9, Paolo Malini, telah mengadakan pembicaraan dengan pihak Nicolo Zaniolo mengenai potensi kepindahannya ke San Siro Alfredo Pedula melaporkan bahwa hari-hari menentukan akan segera mewarnai beberapa hari ke depan mengenai masa depan Nicolo Zaniolo Keesokannya, Tottenham Hotspur akan memutuskan apakah akan mengubah penawaran mereka mengingat AS Roma Menuntut tim peminatnya untuk menyertakan Klausul Wajibeli sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman Tottenham Hotspur tampaknya masih tersendah dalam menegosiasi mengenai hal itu Sementara pria asal Italia ini sudah diberi lampu hijau untuk bergabung ke klub London tersebut Namun AS Milan juga sempat tertarik merekrutnya yang mana pada April lalu Malini sempat meminatinya sebelum akhirnya beralih ke Charles de Catteler Selain Rossoneri, Juventus juga meminati tanda tangan pria berusia 23 tahun tersebut Namun yang menjadi kendala bagi kedua tim tersebut adalah harga yang diminta Gelo Rossi di angka 40 juta euro Jumlah tersebut tentu tak bisa dituruti oleh AS Milan Walaupun demikian, rasa minat rosenari terhadap Zaniolo itu masih ada Yang mana harga sampel main kini sudah turun ke 25 juta euro plus bonus Ada kontak langsung antara Paolo Maldini dan agen Nicolo Zaniolo Claudio Fijorelia Yang mengatakan bahwa AS Milan tertarik mendatangkan sampel main pada Juli 2023 Bedah kualitas Hosom Awar Bintang Lion yang ngebut gabung AC Milan Mengupas kualitas Hosom Awar Bintang milik Olympico Lion yang ngebut bergabung AC Milan di musim panas 2023 nanti ya Lantas, seperti apa kualitasnya? Hosom Awar Bisa dikatakan gelandang komplit yang cakep dalam menyerang Terlibat dalam permainan dan juga bertahan Dalam menyerang, X Jibulan Akademi Lion ini Memiliki catatan api Dalam 365 hari terakhir dengan mencetak rata-rata 0,26 gol per 90 menit Soal asis, Awar juga tak kalah menterian Dengan mencetak 0,16 asis per 90 menit Jika di total, ia punya rata-rata catatan gol atau asis sebanyak 0,42 G4A per 90 menit Dalam menciptakan peluang, Awar juga mampu mencetak 3,92 shot creating action atau SCE Atau tindakan berbuah tembakan per 90 menit Kemampuannya dalam menyerang ini berbanding lurus dengan kemampuan terlibat dalam permainan Di mana rata-rata Awar melepaskan 65,7 operan per 90 menit Tak tanggung-tanggung dari 65,7 operan itu Ia memiliki akurasi sebesar 86,3% Atau 56,69 operan sukses per pertandingan Kemampuan dalam mengomper juga dibarengi dengan kemampuan dribble mumpunnya Di mana Awar melakukan 1,44 dribble per 90 menit Catatan-catatan apik dalam menyerang dan terlibat dalam permainan timnya itu Juga dibarengi catatan apik dalam bertahan Sebagai gelandang, Awar tak segan untuk berduel dengan melancarkan 2,22 tackle per 90 menit Dan melancarkan 1,1 intercept per 90 menit Bisa dikatakan, Awar adalah paket komplit untuk lini tengah A9 Jika ia datang, maka ada beberapa pemain rosneri yang jadi korban Siapa saja mereka? Dengan catatan tersebut, Hossum Awar pun dirasa mumpuni menempati posisi nomor 10 Dalam formasi 4-2-3-1 A9 besutan Stefano Piaglia Ia bisa dipasang di belakang penyerang dan diapit 2 winger Serta dijaga oleh 2 gelandang atau double pivot dalam formasi tersebelah Dengan statistik dan posisi yang bakal ia mainkan Tak ayal 2 pemain A9 yang biasa menempati posisi itu Yaitu Brahim Dias dan Charles de Cattler akan tersisi Brahim Dias biakini akan tersisi karena A9 Belum mendapatkan kesepakatan dengan Real Madrid soal harga untuk mempermanenkannya Jika Real Madrid tetap bersikuku dengan harga 22 juta euro Maka A9 dipercaya akan melepasnya dan menggantikannya dengan Awar Lalu dengan de Cattler, A9 tampaknya akan bersabar dengan rekrutan anyarnya itu Jika Awar datang di musim panas 2023 secara gratis Tapi de Cattler akan kehilangan tempat andai Awar bergabung Dan akan lebih banyak menghuni bangku cadangan karena penampilan inkonsistensinya Dengan statistik apik tersebut Sangat disayangkan jika 9 tampak rekrut Awar yang tersedia secara gratis di akhir musim 2022-2023 ini Alhasil, mau tak mau, Rosneri harus bisa melebihi tawaran Real Betis Agar Hosum Awar mau berlabuh ke San Siro Terima kasih telah menonton!